Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejar TV nah kali ini ijar TV akan memberikan sebuah informasi penting yaitu cara kita melihat berapa banyak jumlah ini CPU yang dihabiskan atau jumlah kekuatan RAM atau segala macamnya yang yang dihabiskan untuk menggunakan Chrome jadi penggunaan di dalam Chrome itu ternyata ada ada task managernya juga ya nah jendela kerjanya kalau di komputer kita lihat di sini klik kanan kemudian task manager nah ini di komputer teman-teman jadi ini di komputer Nah kalau misalnya dia di browser Oke kita buka browser-nya terlebih dahulu Chrome ya di sini aku pakai Chrome jadi teman-teman install Chrome kalau di tempat lain belum tahu dan kemudian ada titik tiga kemudian teman-teman bukan Scroll kebawah bukan Scroll ya arahkan ini panahnya para cintanya ke bawah kemudian teman-teman lihat di sini task manager atau tekan shift ESC ke siap habis ditekan teman-teman bisa lihat di sini memory footprint CPU yang digunakan networknya nah proses ID nya jadi nanti di sini nampak berapa banyak yang aset bandwidth itu yang terbang terbang kalau ini kan nampak nih CPU 3.1 memang Chrome ini memang banyak menghabiskan memori ya teman-teman kalau kita lihat yang di komputer aja ya Nah ini kita lihat Chrome ya Nah Chrome ini 0,8 0,4 nah ini belum masih satu ya tapi kalau dia udah banyak kebuka itu bakalan Wah hang nah disini penggunaan IDM segala macemnya ini adalah ini extension extension yang kepakai jadinya banyak juga ya Nah ini extension yang antah-berantah banyak juga footprintnya nah oke teman-teman itu saja ya di sini juga ada melihatnya yang lain kalau teman-teman checklist nanti dia bakalan udah nampak gitu misalnya profile gitu ya Nah di sini nampak profilnya profil yang mana gitu nah ini ini warna nantil tanya CPU tem networknya dan lain sebagainya Oke teman-teman semuanya sampai jumpa terima kasih tetap di sini mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman kalau misalnya ini hang ya jadi teman-teman tinggal close aja semuanya jadi ulang mulai dari awal gitu atau kalau misalnya terlalu berat ya beban yang dipakai oleh Chrome ini teman-teman bisa install browser yang lain Oke sampai jumpa selamat menikmati